Pameran seribu bunga baru-baru ini berlangsung di kaki gunung Ijen, Jawa Timur. Salah satu tanaman yang banyak diincar adalah aglonema. Iya, dan ini selain karena warna dan bentuknya yang menarik, aglonema juga diakini sebagai tanaman pembawa hoki. Nah, penasaran bagaimana keindahan festival seribu bunga ini? Berikut informasinya. Untuk kesekian kalinya, pameran tanaman hias kembali digelar di Banyuwangi, Jawa Timur baru-baru ini. Pameran yang dikemas dalam Expo Seribu Bunga ini digelar di kaki gunung Ijen, tepatnya di desa Taman Suruh, Gelaga. Selain ditemani sejuknya suasana dataran tinggi, pengunjung juga bisa menyaksikan beragam jenis tanaman hias, seperti tanaman Kamboja, kaktus mini, bunga asoka, bunga sukulen mini di dalam pot bunga, serta puluhan tanaman hias lainnya. Dari sekian jenis tanaman yang dipamerkan, tanaman aglonema lah yang paling banyak peminatnya. Meski tanaman ini tidak memiliki bunga, karena warna dan bentuk daunnya yang menarik, menjadikan tanaman ini kian digemari masyarakat untuk dirawat di masa pandemi. Jauh dari kesan rumit dalam budidaya aglonema, kita cukup perhatikan kelembapan tanah, faktor cahaya, dan perbanyak kompos. Aglonema saat ini juga dijual dengan harga bervariasi, mulai dari harga ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Selain tanaman ini menjadi tren untuk dipelihara masyarakat, karena tanaman yang dikenal sebagai tanaman seri rezeki ini, diakini sebagai tanaman pembawa hoki atau rezeki, karena warna dan bentuk daunnya yang menarik. Aglonema itu biasanya keunikannya itu dari susunan ininya, dari susunan daun, keunikan warna, itu juga jadi daya tarik utamanya di aglonema. Harga tanaman aglonema kini relatif tinggi, maka dari itu pemeliharaan aglonema kini tidak boleh sembarangan meletakkan bunga ini di halaman rumah. Dan demi menghindari ulah kawanan pencuri, tanaman hias pembawa hoki ini lebih baik disimpan di dalam rumah. Kalaupun terpaksa harus diletakkan di halaman rumah, pastikan kunci pagar rumah sudah terkunci rapat. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur